Pemirsa Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar Festival Kerisi Ginjai 2024. Kegiatan yang dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi ini diharapkan dapat mendorong pariwisata dan geliat ekonomi. Pertempat di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi, Jumat Malam 2 Agustus 2024, Festival Kerisi Ginjai yang merupakan rangkaian kedui suwarna bumi secara resmi dibuka oleh PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yang telah dibulai sejak 1 hingga 3 Agustus 2024. Festival Kerisi Ginjai merupakan wujud konkret dari kolaborasi yang baik antara pemerintah kota dengan komunitas seni dan ekonomi kreatif lainnya. Karena dalam festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni mulai dari telusuk jejak leluhur, pesensi batik Jambi, pameran karya batik, bazar UMKM, dan seni lainnya. PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi mengatakan, festival ini juga merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dalam penelestarian seni budaya di Kota Jambi. Sekaligus memberikan wadah bagi komunitas seni untuk menampilkan bakat dan karyanya. Selain itu dengan adanya festival juga diharapkan dapat mendorong pariwisata di Kota Jambi serta geliat ekonomi. Sebagai mana kita ketahui bahwa Kota Jambi ini sebuah kota yang menjadi berandanya Provinsi Jambi, di mana orang yang datang ke Provinsi Jambi pasti harus ke Kota Jambi duluan. Maka untuk mengenalkan budaya wisata yang ada di Kota Jambi, perubahnya usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi, salah satunya melalui festival-festival. Jadi malam hari ini pemerintah Kota Jambi membuka festival Kresi Jambi dalam perangkaian kegiatan kenduris warna bumi dengan maksud untuk mengenalkan budaya dan pariwisata di Kota Jambi dan sekaligus juga mendograk perekonomian masyarakat Kota Jambi. Sementara itu, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi mengatakan, Secara keseluruhan, persiapan festival Kresi Kinjai telah dilakukan dengan matang. Harapannya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Mariani juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi sendiri memiliki empat agenda rutin pekan budaya yang dilaksanakan dalam satu tahun dengan jarak waktu tiga bulan. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbukkan industri pariwisata di Kota Jambi. Saya sangat senang sekali. Masyarakat Kresi Kinjai hari ini juga sukses. Persiapannya sudah cukup matang ya. Kita sudah ngepotong kali-kali. Ada rapat dengan pembindah, semua OPD, kandilai membantu kegiatan ini. Dan tentunya bidang seni- 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 seni. Oke, Bu. Harapannya, Bu? Semoga kegiatan ini bisa menangkan lebih baik. Karena memang wacana kita itu se-ioknya satu tahun itu ada empat kali depan seni budaya. Depan seni budaya yang seperti ini. Tapi karena tahun ini, karena rasionalisasi, kita ada pembangunan satu. Insya Allah di tahun depan bisa kita kerenakan dalam tiga bulan. Burpeh Turjana Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV